Persib siap memenangi laga pertamanya di tahun 2024 kalah menjamu Persis Solo pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, 4 Februari 2024. Tiket untuk menyaksikan pertandingan ini masih bisa dibeli melalui Persib Eps, tim asuhan pelatih Bojan Hodak telah menjalani persiapan selama tiga pekan dengan satu uji tanding. Uji tanding dilakoni Pangeran Biru dengan menghadapi sesama peserta Liga 1, Dewa United, 22 Januari 2024 lalu. Dalam pertandingan ini, back tengah Persib, Nick Kuipers dipastikan absen. Tapi swat Pangeran Biru memiliki kakang Rudianto Ahmad Jufrianto dan Victor Igbonevo, Persib berpeluang diperkuat Edo Febriansah dan Mark Klok yang telah kembali dari masa tugasnya bersama tim nasional Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Kemenangan menjadi hal penting untuk Pangeran Biru untuk bisa menjaga posisinya di empat besar kelasemen sementara Liga 1. Persib siap menjamu Persib Solo pada pertandingan lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 4 Februari 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelatih Bojan Hodak mengatakan, semua persiapan timnya berjalan baik. Menurutnya, Persib juga sudah semakin fokus mempersiapkan strategi jelang laga tersebut. Persiapan berjalan dengan baik dan hari ini, kemarin, kami berlatih sedikit lebih intensif. Besok dan lusa kami akan lebih fokus pada latihan taktikal. Kata pelatih asal Kroasia tersebut, Bojan mengaku masih punya waktu sampai latihan resmi H1 untuk menentukan pemain yang akan diturunkannya, termasuk peluang main bagi dua pemain tim nasional Indonesia, Edo Febriansah dan Mark Klopp. Keduanya baru pulang dari Piala Asia di Qatar beberapa hari lalu. Saya masih harus memeriksanya kembali dan melihat bagaimana kondisi kebugaran mereka. Edo dan Mark. Karena itu, saya masih harus memantau bagaimana kinerja mereka dalam sisa dua hari ke depan, ucapnya. Penyerang Persib Bandung Sepakan indahnya itu juga sempat membuat geger di kalangan supporter, karena bola dari hasil tendangannya itu menghasilkan efek lengkung hingga meluncur mulus ke gawang Persis. Sayangnya gol tersebut gagal mengantarkan Persib untuk meraih kemenangan. Ciro Alves mengakui gol itu sangatlah istimewa karena hadir lewat teknik yang sangat indah. Namun pria asal Brazil itu tak yakin bisa melakukan hal serupa di pertemuan kontra Persis Solo selanjutnya karena ia meyakini para pemain lawan akan memberikan penjagaan secara ketat. Ya saya mencoba melakukan tendangan itu dan itu gol yang indah. Mungkin di laga berikutnya saya pikir mereka melakukan penjagaan ganda kepada saya, kata mantan pemain Persikabo itu. Meski demikian, ia tak peduli dengan penjagaan ketat dari pemain Persis Solo. Pasalnya yang terpenting di dalam pertandingan itu adalah kemenangan. Baginya Persib harus memaksimalkan setiap peluang yang ada demi memperbesar peluang untuk meraih kemenangan. Tapi tidak masalah, saya akan melakukan yang terbaik dan terpenting adalah 3 poin, tutup Ciro. Persib akan kembali jumpa Persis Solo dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2023 hingga 2024 di Stadion GBLA, Kota Bandung, pada minggu 4 Februari 2024. Persib Bandung akan melanjutkan perjuangannya di kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024 menghadapi Persis Solo pada pekan ke-24. Persib Bandung berharap laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, pada minggu, 4 Februari 2024 itu disambut baik oleh Boboto untuk datang memberikan dukungan secara langsung. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan dukungan langsung yang disampaikan Boboto akan memberikan dampak besar terhadap semangat juang timnya pada laga nanti. Apalagi ia merasa semua pemain di tim Persib memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menciptakan kebahagiaan bersama para fans di akhir pertandingan. Saya harap mereka bisa memadati stadion. Itu karena kami bermain sepak bola adalah untuk para fans, jadi pemain tentu saja akan lebih menikmati saat stadion penuh dan dipadati penonton, tutur pria asal Kroasia tersebut. Ia juga menambahkan, keberadaan Boboto juga bisa meringankan beban timnya yang membidik poin sempurna di laga tersebut. Sehingga ia sangat menantikan dukungan langsung dari Boboto agar kerja keras anak asuhnya bisa melahirkan hasil terbaik demi menjaga posisi Persib di posisi Championship Series. Saya harap kami juga bisa mendapatkan hasil positif karena setelah jeda kami memiliki banyak waktu melakukan persiapan, kata Bojan. Di sisi lain, ia merasa keseimbangan timnya juga sempat goyah usai kehilangan empat pemain di jendela transfer paruh musim lalu. Ia berharap timnya saat ini sudah semakin membaik dan siap melanjutkan perjuangannya untuk mendapatkan kemenangan di sisa laga kompetisi. Liga 1 2023-2024 Pada dasarnya kami kehilangan empat pemain di paruh musim, dan itu tentu berpengaruh. Sekarang kami mulai menatap pertandingan dengan lebih baik, jadi saya rasa hasil terbaik bisa didapat, tutupnya. Back saya Persib Bandung, Hen Hen Herdiana, mengaku kondisinya sudah hampir 100% dan siap diturunkan saat menghadapi Persis Solo. Persib Bandung akan menjamu Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-24 Liga 1 musim 2023 hingga 2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, 4 Februari 2024. Setelah hampir satu bulan berlatih bersama squad Persib pasca libur, Hen Hen merasa kebugaran fisiknya kini terus meningkat. Kemarin pertama di wawancara ketika baru bergabung Hen Hen bilang kondisi fisik sekitar 60-70%, sekarang sudah hampir 100%, mungkin di 80-90%, udah siap, kata Hen Hen. Kamis 1 Februari 2024. Mungkin buat persiapan pertandingan kita lagi berproses dalam latihan dan paling terpenting nanti kita siap mental bertanding karena mungkin baru dimulai lagi nanti pertandingan lawan Solo setelah libur, jelasnya. Hen Hen sendiri berpeluang tampil sebagai starter untuk mengisi posisi back sayap kanan ketika Persib menjamu Persis Solo, awal pekan nanti. Menghadapi Persis Solo, squad Persib dituntut untuk meraih kemenangan demi menjaga posisi di urutan ketiga klasemen sementara Liga 1 2023 hingga 2024. Persib bahkan berpeluang menyodok ke posisi kedua dengan catatan menang atas Persis Solo dan di laga lainnya Bali United bermain imbang atau kalah dari tuan rumah Persib ke diri. Duel Persib versus Persis Solo di Stadion GBLA akan digelar pada minggu sore, 4 Februari 2024, pukul 15 WIB. Kemenangan Persis Solo atas Madura United rupanya menarik perhatian salah seorang penyerang Persib Bandung, Ciro Alves. Ia mengungkapkan kemenangan Persis Solo di laga tersebut cukup menjadi ancaman bagi Persib Bandung jelang bentrok keduanya dalam lanjutan pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Ciro Alves menjelaskan, perubahan signifikan ditunjukkan Persis Solo usai melakukan perubahan pada jabatan pelatih kepala yang kini ditukangi Milomir Seslia. Baginya kemenangan tersebut akan memberikan dampak besar saat tim Persis Solo melakukan pertandingan tandang ke markas tim Persib Bandung. Tiga poin yang bagus dan mereka tim yang bagus. Kami menaruh hormat kepada klub Persis Solo dan pemain-pemain Solo, kata ex-pemain Chonburi FC tersebut. Sebagai informasi, laga Persib Bandung versus Persis Solo dipastikan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada minggu, 4 Februari 2024. Rancananya laga yang digelar pada pukul 15 WIB itu juga akan disiarkan secara langsung. Meski tim lawan baru mendapatkan kemenangan, Chiro mengaku tidak peduli. Pasalnya ia yakin tim Persib Bandung akan tampil habis-habisan di laga tersebut demi mendapatkan poin sempurna. Tak hanya itu ia juga optimis, semua pemain Persib akan bertarung habis-habisan demi membayar dukungan yang diberikan Boboto. Apalagi ia baru mengetahui bahwa animo Boboto di laga tersebut cukuplah besar dengan banyaknya tiket yang sudah terjual. Tapi Persib bermain di kandang dan tentu harus bertarung mati-matian dan bermain dengan baik untuk mendapatkan 3 poin di kandang, tutup mantan pemain Persikabo itu. dan tentu harus bertarung mati-matian. dan tentu harus bertarung mati-matian. So – So – So – So – So – Terima kasih.